Intro Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kembali hadir di tengah-tengah masyarakat kota Lombok Namun kehadiran orang nomor 1 di Indonesia itu kini secara langsung untuk memimpin apel siaga NTB membangun kembali Yang dilaksanakan di lapangan Gunung Sari, Lombok Barat Dalam kunjungannya Presiden Joko Widodo didampingi oleh Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian Beserta Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto Setelah selesai apel, dalam kesempatan ini Kapolri menyerahkan bantuan kursi roda dan tongkat Untuk para korban gempa yang mengalami patah tulang dengan masing-masing sebanyak 100 set Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis kepada Kapolres Mataram AKBP Muhammad Kapolri mengatakan bahwa kebutuhan yang paling mendesak dan utama yang dibutuhkan masyarakat Terutama yang mengalami luka, fraktur, patah tulang kaki dan tangan Akibat tertimpa bangunan karena gempa adalah alat bantu berupa kursi roda dan tongkat Tolong evakuasi korban, bawa perubah sakit, ada yang kena rupiah, kita angkat di bawah perubah sakit Dan selesai bersama-sama jajaran yang lain yang berhubungan, TNI dan pendek Setelah itu, baru kita mulai termasuk pengamaran kepada masyarakat Evakuasi yang dikiri kerawangan, ide menon, ide air, turis-turis, semua banyak kita lakukan sedang Setelah itu, saya kirim pasukan yang pertama kali ya Itu lebih kurang hampir 700-800 Untuk membantu tanggap darurat, mitigasi kepada korban, rumah yang rusak, kursuan, lain-lain Kalau masalah logistik, gak ada masalah, makanan gak ada masalah disini Bagus, dari pemerintah sudah memucurkan luar biasa Dari Bulog, dari BNN, sepak-pak di sini sudah pull out untuk perintahkan Sehingga gak ada masalah, kursuan makanan gak ada masalah Tadinya tendang kurang, sudah Selimut kurang, sudah Saya juga memberikan berhubungan kepada logistik Polri Lebih kurang 10 iliar untuk jajaran Polri saja Dalam rangkaan rasional, jajaran lain Kemudian kita juga, Kapolda-Kapolda lainnya juga memberikan simpati Sembangan dari anggota-anggota Polri, perembuk Juga mungkin sampai 10 iliar Dan diserahkan kepada Polri untuk kepentingan operasi ini Kapolda berharap bantuan ini bisa secepatnya langsung disalurkan Pada warga masyarakat yang mengalami patah tulang Di wilayah kecamatan Gunung Sari, Narmada, Lingsar, maupun di wilayah Lombok Dari Lombok, Nusat Nenggara Barat, Tim Liputan Triberata TV Salam Triberata